Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya guys ya pada kesempatan ini saya akan merangkum sebuah drama yang berjudul Startup Part 2 oke dan tanpa berbahasa pasti lagi mari kita menuju ke intinya setelah kemarin mereka semua telah mendaftar di sandbox keesokan harinya mereka membentuk sebuah tim sebelum memulai aktivitas mereka mengumpulkan beberapa makanan dosan untuk menjadi cemilannya nanti saat sedang asyik mengambil cemilan dosan ditarik paksa oleh hanjipyong aja siap jipyong sengaja menarik dosan karena ia sangat khawatir tentang cerita yang ia dapatkan kemarin bahwa dosan ketahuan mendaftar di sandbox bersama dengan teman-temannya yang lain mendengar semua pertanyaan dari jipyong dosan hanya menjawab bahwa dalmi sama sekali tak memperdulikan masa lalunya dan ia menerima dosan apa adanya sekarang di sisi yang lain tim dalmi masih kekurangan satu anggota karena ia masih memiliki beberapa menit lagi dalmi pun memanfaatkannya untuk mencari satu teman lagi telomo kemudian betapa kagetnya jualsan ketika melihat dalmi yang membawa anggota baru selamat menikmati selamat menikmati oh iya nama anggota baru yang dibawa dalmi itu adalah jongsaha selamat menikmati betul panitia dari sandbox pun mengumumkan apa saja syarat untuk bisa diterima masuk ke dalam sandbox yang dimana semua tim diberikan waktu selama 48 jam untuk membuat sebuah inovasi lalu setelahnya akan dinilai oleh para juri yang berada di sandbox setelah mendengarkan semua informasi itu dosan bersama dengan tim langsung bekerja dan membuat sebuah inovasi selamat menikmati 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 sebuah presentasi kepada juri akan tetapi sebelum presentasi dimulai, Chul San dan Yong San memanggil Do San untuk berbicara empat mata mereka berdua ternyata merakukan Dalmi yang hanya lulusan SMA untuk melakukan presentasi di depan juri saat mereka bertiga sedang berdebat, tak lama kemudian Han Ji Pyeong datang ia mencoba kembali untuk meyakinkan Chul San dan Yong San agar Dalmi saja yang melakukan presentasi di depan para juri Setelah semua sepakat, pada akhirnya Dalmi lah yang terpilih dari tim mereka untuk melakukan semua presentasi di depan juri Lihatlah betapa tegangnya mereka semua melihat Dalmi di atas panggungnya Akan tetapi saat Dalmi telah memulai mencoba untuk melakukan presentasinya, keadaan mulai mencair Julesen yang awalnya sangat meragukan Dalmi Akhirnya terus memuji dia ya guys ya Beberapa saat setelah para tim telah melakukan presentasinya, tiba saatnya para juri untuk mengumumkan siapa yang menjadi pemenang Lihatlah betapa senangnya Dalmi dan dosen ketika mengetahui bahwa timnya lah yang berhasil memenangkan kompetisi tersebut Dan timnya akan secara otomatis diterima masuk ke dalam sandbox ya guys ya Kesokan harinya Dalmi bersama dengan dosen datang bersama ke sandbox Dari kejauhan mereka berdua dipanggil oleh Julesen dan Yongsan yang ternyata telah datang lebih awal Di hari pertama mereka bekerja disana, mereka langsung diberi sebuah ruangan dan semua fasilitas secara gratis Lihatlah betapa senangnya mereka semua ketika mendapatkan semua fasilitas tersebut ya guys ya Beberapa hari kemudian Dalmi memilih Han Ji Pyeong untuk menjadi mentor mereka Di hari pertama Han Ji Pyeong menjadi mentor mereka, ia langsung memeriksa pembagian saham yang ada di tim tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah melihat pembagian saham di tim tersebut Jipyong sangatlah marah dan menyuruh Dalmi untuk membuat ulang pembagian saham itu Keesokan harinya setelah mempelajari beberapa teknik Dalmi dan dosan menghampiri Jipyong untuk memberikan pembagian saham yang telah ia ubah Setelah diperiksa dan mendengarkan beberapa keputusan dari Dalmi Pada akhirnya Jipyong menyetujui pembagian tersebut Di malam hari dosan ingin berkunjung ke rumah Dalmi Dan di malam itu juga dosan bertemu pertama kali bersama dengan nenek baik Lihatlah betapa kebingungannya mereka berdua saat bertemu bertapa kali ya guys ya Di saat dosan baru bertemu dengan nenek baik Tak lama kemudian Jipyong datang dan menghampiri mereka semua Kedatangan Jipyong membuat keadaan disana menjadi semakin canggung ya guys ya Lihatlah betapa lucunya tingkah laku mereka semua yang ada disana Setelah semua urusan di rumah Dalmi selesai Jipyong mengantar dosan menuju pulang Merasa penasaran Dan dosan akhirnya bertanya langsung kepada Jipyong tentang bagaimana perasaan ia kedalmi Mendengar pertanyaan dari dosan Jipyong langsung marah lalu menyuruh dosan untuk turun dari mobilnya Kesokan harinya di malam hari dosan membuat sebuah rapat dan melakukan presentasi di depan timnya Yang dimana dosan mendapatkan sebuah ide untuk membuat sebuah aplikasi yang akan sangat berfungsi Bagi orang yang mengalami tunanetra Setelah mendengar presentasi yang dilakukan oleh dosan Semua orang yang ada disitu menyetujui untuk melakukan hal tersebut Beberapa hari setelah semua persiapan rencana yang kemarin mereka siapkan itu telah selesai Tiba saatnya mereka akan mengunggahnya Terima kasih telah menonton! 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 Sebelum melakukan semua itu mereka menyempatkan diri untuk berdoa sambil melakukan sebuah taruhannya guys ya Oke sampai sini dulu rangkuman dari sebuah drama yang berjudul Startup part 2 jangan lupa di like comment share dan subscribe juga bagi yang belum ya guys ya Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you so much guys for watching and I'll see you next time bye bye guys